welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua nadul gamer santai no game no life C masih di jam Assemble Oke jadi di video kali ini gua bakal lanjut bermain untuk jam Assemble lagi karena gue pengen coba mereview untuk karakter naruto versi Shippuden nah disini untuk versi Shippuden jauh lebih bagus ketimbang naruto yang bocil jadi daripada makin penasaran ya langsung aja kita pergi ke ingame ya C let's go Oke disini gua bakal coba kasih lihat dulu ya untuk Naruto yang versi Shippuden ya atau yang nintel Jinchuriki nah disini untuk narutonya kalian bisa cobain di trial atau di versus AI dan juga disini ada skinnya cuy nah skinnya ini ini adalah skin yang setelah naruto ini ngalahin Kakuzu ya karena terlihat dari tangan kanannya itu habis diperban cuy ya dia menguasai Rasengan Shuriken untuk basic attack-nya disini kalian bisa lihat ya basic attack-nya tuh biasa aja karena taijutsu taijutsu doang gini dan terus untuk skill satunya disini skill satunya dia ngasih Rasengan cuy ya Rasengan Rasengan versi biasa ya dan ada di match tambahannya juga tuh ya kan set jebret tuh ya ada kursenya juga cuy atau magic di match ya karena disini tertulis jelas cuy ya oke ini untuk skill 1 dia ngeluarin Rasengan terus untuk skill 2 nya gua bakal coba kasih lihat ke kalian set nah dia ngeluarin kageh Bunsen cuy untuk skill 2 nya dua Bunsen ya dan disini untuk skill 2 nya ini bisa dikombo sama skill satunya cuy ya seperti ini set langsung kita Rasengan dan setiap Rasengan nya ini bakal ngeluarin eh setiap Rasengan setiap Bunsen nya ini bakal ngeluarin Rasengan cuy ya gokil ya kan jadi dia ngeluarin Bunsen terus Bunsen nya juga ngeluarin Rasengan seperti ini kageh Bunsen terus Rasengan nah seperti itu cuy keren ya kan dan untuk stick skill 3 nya nah skill 3 nya juga ngeluarin Bunsen cuman disini untuk Bunsen yang satunya itu hanya melempar si narutonya aja cuy jadi nggak dua-duanya mokulin ya atau dua-duanya masih hidup Hai jadi cuma satu doang yang masih hidup cuy seperti ini tuh gitu cuy jadi buat kabur ini bisa ya untuk skill 3 nya tuh tuh terus untuk skill 3 juga bisa dikombo gua sama skill 1 nya cuy seperti ini ya malah mati duluan ya set tuh cuman bedanya cuma satu Bunsen doang ya kalau yang skill 2 ini kan 2 Bunsen cuy Rasengan tuh seperti itu terus disini untuk ultimate ya gua bakal coba kasih lihat ke kalian karena ultimate nya tuh dia ngeluarin Nah Rasengan suriken ini bisa kalian bawa ya mau kemanapun dan sekiranya udah ada musuh langsung kalian deketin aja seperti ini cuy ini kalau deket musuh langsung otomatis dia melepas Rasengan ya cuy ya selain di deketin gitu sebenarnya kalian bisa klik lagi cuy caranya seperti ini nah terus kalian klik lagi nih dilempar cuy ya kalau di klik lagi itu dilempar cuy kalau yang tadi kan disini di deketin gini kan nah otomatis kalau misalkan pakai basic attack apakah bisa kelempar Bang nggak bisa cuy ya kalau ultimate ini nggak bisa basic attack tuh basic attack yang berfungsi jadi mau nggak mau nah harus ultimate lagi tenang aja ultimate ini bisa dikomboin juga cara seperti ini kalian ultimate terus skill 3 nah itu lompat cuy kalau sama skill 3 udah gitu cuy ya itu kalau sama skill 3 kalau sama skill2 seperti ini nah dia ngeluarin buncin terus kalian combo nah seperti itu cuy pakai skill 3 ya set 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 nah gitu cuy caranya nah seperti itu ya kan combo nya tuh seperti itu cuy nah kalau dikombo selama skill 1 ya nggak bisa dong nggak bisa ya tuh harus ke satunya segel gitu cuy dan disini selain itu ya selain kombo-kombo yang tadi kan namanya naruto nine tail Jinchuriki nah nine tail nya itu gimana Bang nah nine tail nya itu tuh disini kalian bisa lihat ya Nah ada cakra keluar kini ini adalah buff dari si naruto nya jadi selain naruto bisa berubah menjadi Jinchuriki nah toh kalian bisa lihat dia juga bisa ngehit musuh ngehit musuh dan disini untuk hitnya tuh lumayan gede juga ya dan selain ngehit biasa dia bisa ngeluarin biju udama nah biju bom ini cuy ya tuh biju bom cuy caranya gimana biar bisa berubah jadi nine tail caranya seperti ini cuy ya kalian harus nah mati dulu cuy jadi ketika si naruto nya mati dia bakal berubah menjadi nah biju buset jadi biju gak tuh dan disini nggak bisa diarahin karena sesuai dengan animenya cuy di animenya itu harus kendaliin ya Nah itu keluarin biju dama tuh buset ngeluarin biju dama cuy ya gila dan nggak bisa diarahin skillnya pun bakalan hilang semua cuy keren ya gila sini relate banget sama anime aslinya cuy gokil gokil gua suka banget sih cuman disini untuk si naruto nya nih mungkin skinnya harus ada lagi sih Oke rasengan seperti itu cuy ya ini kita coba pancing pancing ke sini biar gua mati lagi wah ternyata dia disono ya Oke kita kesini dulu Oh nah ini kalian bisa lihat ya kenapa gua nggak bisa berubah jadi nine tail lagi nah ada alasannya karena disini untuk durasinya cooldownnya ini udah habis cuy ya dan dia bakal ngereset lagi nih kalau untuk cooldownnya disini sih nggak ada keterangan berapa detiknya ya kalau dilihat disini after 10 detik nah cuman 10 detik ini kan lama banget ya kalau dilihat-lihat dari tadi tuh nah jadi untuk berubah menjadi nine tail ini sebenarnya nggak bisa setiap saat mati ya jadi di saat-saat tertentu nih anggap aja kayak aduh punya dua nyawa gitu cuy ya seperti itu jadi nggak bisa setiap mati langsung berubah setiap mati langsung berubah nggak bisa karena itu bakalan overpower banget dan ini udah bener sih dia mainnya pakai durasi cuy ya untuk pasifnya ini namanya pasifnya cuy ya jadi pasifnya tuh berubah menjadi Jin curiki cuy keren banget sih gue suka banget sih saat si naruto ini jadi Jin curiki karena di matchnya kagak ngotak anjir udah gitu bisa ngeluarin biju Dama ya dan itu pun kan narutonya mati ya jadi dia bisa mengeluarkan semua kemampuan dia di saat-saat detik terakhir cuy dan untuk ultimata seperti ini sih ya jadi kalian bisa bawa-bawa nih ini ada durasinya juga tuh dan speednya bakalan naik cuy itu ya kan speednya bakal naik nih gua bakal coba kasih lihat lagi keterangannya nggak bisa diklik ah white Oh gua nggak bisa ngeklik ya di sini Biasanya gua tahan ada keterangan jutsunya sih nah ini ada berikutnya Hai W benar-benar bentar bentar Hai nah ini durasi Jin curikinya masih ini nih masih belum aktif Hai dikit lagi aktif sini kita deketin si ininya dulu deh nah ini udah aktif Cuy kalau udah merah gini udah aktif ya Aduh lah malah dia yang mati hehehe nah jadi seperti itu cuy untuk si narutonya jadi menurut gua sih bagus banget ya untuk skill-skillnya cuy karena relate banget sama kayak yang di animenya cuy Oke disini kita bakal langsung bahas ya untuk skill-skillnya di sini tadi kan kita udah ngelihat ya sekarang kita bakal lihat untuk statusnya di sini cuy biar lebih jelas lagi nah disini untuk pasifnya seperti yang gue bilang pasifnya itu nintel Jin curiki dan disini dia itu ada durasinya cuy ya nih recover HP dan mana naik jadi 100% cuy basic mana kapasitasnya ini bakal naik juga dan ada batas waktunya 1,5 detik ya di sini standarnya sih seperti itu ya dan ketika HPnya dibawah nol dia bakal berubah menjadi nintel Jin curiki cuy Oh jadi kita nggak bisa ngontrol untuk perubahan ini ya kan tuh dan ada invisible ya invisibility nya tuh tiga detik jadi bisa dibilang untuk Naruto ini nggak bisa di hit ya kalau misalkan dia ada di mode nintel Jin curiki nya karena sini ada invisibility nya dan ada recover HP cuy ya semua HP Max cuy dan naikin 15% attack speed tuh serangannya jadi makin lebih cepet dan nih naikin 50% apa nih 50% apa cuy ini speed ga speed increase 50% Oh ini Oh ada koma n attack speed ini kan attack speed ya Oh ya Max HP nya tuh naik 15% untuk attack speed nya tuh naik 50% cuy sorry tadi gue salah baca ya ada komanya ternyata Wah 50% attack speed sih cepet ya dan disini untuk Naruto nya ini Naruto atau basic attack itu ngasih tiga detik di match ya Magic di match dan 2% dari Max HP nya dan disini ada tambahan lagi biju bom atau biju damai yang tadi udah kalian lihat ya Wow gokil sih untuk di match ya nih skill satunya yang rasengat dia tuh ngasih di matchnya tuh 450 plus 75% Magic attack atau Magic di match ya dan ada peningkatan attack speed 15% untuk satu detik satu detik cuy ya Hai cepet banget sih emang ini untuk skill 2 nya jadi bunshin ya satu bunshin cuy ya hitungannya di sini tuh kalau yang skill 3 ini dua tuh karena satu lagi bakalan hilang ya kan buat ngebantu Naruto mental gitu oke di sini untuk bunshin ya di sini tuh 100% Naruto Uzumaki attack dan defense nya tuh bakalan naik dan di sini 20% di match karakter dan 150% creep minion itu bakalan nambah di matchnya cuy ya kalau misalkan Hai ada minion dan creep cuy dan disini receive 230% damage ya atau peningkatan 500% damage from tarot untuk menyerang turut jadi kalau misalkan kalian pakai bunshin terus nyerang turut itu di matchnya bakal ditambahin atau ditingkatin cuy itu terus untuk skill 3 nya ini ini ngeluarin 2 bunshin ya lebih banyak dari yang tadi dan disini sama ya 100% Naruto Uzumaki naikin attack dan defense statusnya 20% magic damage eh magic damage character ini sama juga sih statusnya cuy kayak yang tadi tuh sama ya karena memang sama-sama bunshin harusnya disini karena untuk skill 3 nya ini 2 bunshin harusnya sih lebih naik ya untuk di match nya tapi nggak tahu kenapa disini sama kayak skill 3 nya ini tuh tuh sama cuy harusnya itu lebih tinggi untuk yang skill 4 nya atau disini untuk skill yang 3 ini skill ketiga ini bisa dikecilin lagi gitu biar terlihat jelas perbedaannya ya kan oke kita bahas untuk ultimate nya disini dia ngeluarin Rasengan suriken satu doang tuh karena memang dia sendiri kan kalau bunshinnya juga sih uset op banget cuy dan disini dia bisa naikin movement speed seperti yang udah gue jelasin tadi ya kan 50% pantasan kenceng banget larinya ya dan ada barilnya juga 8% dari Max HP kita terus disini ketika ada non-karakter unit reform Naruto tuh bakal ngasih 800 atau 80% plus ya magic attack cuy magic di match oke gede juga sih 800 cuy Hai reduce movement speed juga 40% untuk 1 detik cuy jadi bisa ditotalin ini eh 90% movement speed cuy ya tapi yang 40% ini 1 detik cuy tuh 1 detik doang kalau yang 50% tuh 7 detik hai oke ya jadi ini dia untuk Naruto Uzumaki versi Shippuden ya rollnya itu fighter mage cuy tantesan disini tadi ada magic di match ya kan dan disini gua udah mencoba review untuk Naruto Shippuden mungkin next gua bakal coba review karakter yang lain karena masih banyak banget yang belum gua review di sini cuy ya kalau kalian setuju langsung aja komen di bawah dan sampai ketemu di video selanjutnya setuju